Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3 Pelajarannya yang kedua Yaitu materi senangnya belajar surat anasar Ada pun sub materi yang akan kita bahas adalah Menghapal surat anasar Tetapi sebelumnya bagi kamu yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya Pencet tombol like kemudian share channel guru cerdas Agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua Nah ini adalah judulnya ya yaitu menghapal surat anasar Suatu ketika ibu guru ini sedang menerangkan surat anasar di dalam kelas Kata ibu guru Anak-anak untuk menghapal surat anasar Dapat kita lakukan dengan cara membaca secara berulang-ulang Jadi cara menghapal Al-Quran Itu bisa kita lakukan dengan cara membacanya secara berulang-ulang ya Nah sekarang kita akan coba untuk menghapalkan surat anasar Audzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Kita masuk ke ayat yang pertama Iza ja'a nasrullahi walfat Hafal Kita ulangi Iza ja'a nasrullahi walfat Kita ulangi lagi Satu kali lagi Iza ja'a nasrullahi walfat Kita masuk ke ayat yang kedua Waro'aitanna sayadakuluna fidinillahi afwaja Hafal Kita ulangi lagi Waro'aitanna sayadakuluna fidinillahi afwaja Kita ulangi lagi Satu kali lagi Waro'aitanna sayadakuluna fidinillahi afwaja Nah sekarang kita masuk ke ayat yang ketiga Fasabih bihamdi robbi kawas taghfir Innahu kana tawwaba Hafal Fasabih bihamdi robbi kawas taghfir Innahu kana tawwaba Kita ulangi lagi Satu kali lagi Fasabih bihamdi robbi kawas taghfir Innahu kana tawwaba Nah sekarang kita akan menghapalkan artinya Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan Kita masukkan yang kedua Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah Waro'aitannas Dan engkau melihat manusia Yadakuluna masuk Fidinillah Di dalam agama Allah Afwaja berbondong-bondong Fasabih bihamdi robbi kawas taghfir Innahu kana tawwaba Maka bertasbih lah dengan menguji Tuhanmu Dan mohonlah ampun kepadanya Sungguh bihammaha penerima tawbah Fasabih Maka bertasbih lah bihamdi robbi kawas taghfir Dan mohonlah ampunan kepadanya Innahu sungguh dia Yaitu maksudnya Allah ya Kana tawwaba Maha penerima tawbah Hapal ya Nah sekarang kita akan masuk ke pertanyaan Tapi ini cukup mudah Karena kita tinggal men-checklist saja Berilah tanda checklist di kolom yah atau tidak Aku hapal surat anasr Pastinya ya kita sudah hapal Surat anasr kita checklist Ayat yang pertama Kita checklist Kita masuk ke ayat yang kedua Kita checklist Kita masuk ke ayat yang ketiga Fasabih bihamdi robbi kawas taghfir Innahu kana tawwaba Kita checklist Sip sudah hapal ya semuanya ya Nah alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai Cobalah untuk menghapal kembali surat anasrnya Supaya menjadi lebih lancar Assalamualaikum 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 Assalamualaikum